Intro Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Panji dari Quadra Hari ini saya lagi ada di Theory & Craft Pasti pada penasaran dong, kenapa saya lagi ada di sini Untuk selanjutnya, yuk kita coba masuk Halo teman-teman semua Hari ini saya berkesempatan langsung bisa berkenalan sama owner Theory & Craft Nah, pada kepo kan? Untuk selanjutnya kita tanya langsung yuk Sama orangnya, mumpung orangnya ada di sebelah saya Halo Pak Ya, halo siang Pak, teman-teman pada pengen tahu nih Pak, Theory & Craft itu apa Terus siapa sih ownernya? Nah, mungkin Bapak perkenalan diri dulu kali ya? Boleh Nama saya Michael Selaku dari owner Theory & Craft itu sendiri Jadi Theory & Craft itu sendiri bergerak di bidang interior dan sipil Cuma ya memang basic kita sih sebenarnya di interior sih, jadi sipil itu pelengkap kita untuk memenuhi satu kriteria klien untuk merenovasi rumahnya lah gitu Oh iya Pak, tadi saya sempat keliling nih di showroom Bapak, terus ada salah satu sudut yang menurut saya udah oke nih Pak, oke banget sih keren, nah salah satunya ini nih Pak, nah ini tuh menggunakan Quadra ya Pak? Kalau boleh tahu alasannya apa sih Pak? Ya jadi pada saat saya dengan desainer saya kita coba combine ya dari satu Ruko ini, ini kita coba jadi bikin apa gitu ya dan ternyata setelah desain saya keluar, sebenarnya motif diokannya sebenarnya bukan Quadra tadinya gitu awalnya adalah HPL, HPL dari salah satu brand lah ya, nah setelah saya coba oke gak apa-apa di keep dulu setelah saya coba searching saya coba combine dengan beberapa motif yang ada di di sekarang ini tuh ketemulah kuadra gitu. Nah dalam benak saya pertama itu kuadra itu sebenarnya cuma bisa di aplikaskan untuk dapur dan lantai gitu dan ternyata setelah saya coba tanya lebih dalam lagi kepada tim marketingnya, oh enggak Pak ternyata kuadra itu bisa dipakai di back wall gitu. Nah kira setelah kita coba ngobrol dan tuker pikiran mengenai motif dan barang, nah ketemulah si Atlantic White ini gitu. Jadi motifnya ini sendiri pun dia memang sebenarnya bookmatch gitu ya. ada empat sisi itu yang saling ketemu lah gitu. Nah jadi memang bisa dilihat sendiri, saya sendiri pun itu sangat suka lah gitu dengan motif ini. Saya kalau misalnya naik dari kantor pokoknya begitu nyampe sini ya nggak ngerti dulu gitu loh Pak. Benar sih, emang ada kesan tersendirinya gitu ya Pak? Iya betul. Si bookmatch-nya ini. Emang itu salah satu keunggulan dari kuadra sih Pak. Nah ini Pak, tadi juga saya sempat keliling sedikit nih Pak di showroom Bapak, terus juga ada kitchen top table-nya itu, menggunakan kuadra juga sama backspace-nya ya Pak. Kenapa sih Pak alasannya kenapa menggunakan kuadra? Iya, karena saya disini pengen kasih semacam display lah ya, display kepada klien misalkan yang memang mau datang gitu ke showroom saya, showroom kecil saya lah ya. Jadi saya pengen kasih suatu demonstrasi dalam artinya ketika misalkan ini kita tuang kopi, kita taruh panci panas, itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali gitu. Kenapa? Karena memang kuadra sendiri pun dia sudah tahan terhadap noda dan panas gitu ya. Jadi kenapa saya taruh di backspace dan di top table-nya, itu memang tujuan saya pertama itu sih gitu. Jadi biar klien tuh tau, kalau misalkan klien takut akan misalkan marmer, takut akan misalkan solid surface, misalkan ngeresap atau misalkan menguning, nah kalau misalkan kuadra ini dia udah low maintenance lah gitu. Setuju Pak. Nah Pak, mungkin teman-teman disini Pak ada kepo nih Pak, karena saya yang berkesempatan untuk bisa ada hadir disini, bertemu dengan Bapak juga, pengen lihat showroom-showroom disini. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tau kali ya, dimana sih letak showroom teori and craft ini Pak, teman-teman nih Pak. Jadi teori and craft itu berada di Gading Serpong, lebih tepatnya di Ruko Arcadia Grande, itu blok B15. Jadi teman-teman kalau misalkan memang bingung, itu ketik aja di Waze atau di Google Maps, teori and craft, itu ketemu. Nah, untuk lebih tepatnya nanti tinggal cari aja blok B nomor 15, itu udah ketemu sih gitu. Oke, teman-teman dicatat ya untuk alamatnya dimana. Nah, Pak saya mau ngucapin terima kasih banyak atas kesempatannya. Terus, apa namanya, juga keren-keren sekali Pak, mau kami. Terima kasih. Keren-keren sekali. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax